Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabati sekalian dan pemerintah sekalian yang dirahmati Allah SWT Di dalam sebuah hadis yang diratkan oleh Salman Al-Farisi Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Beliau bersabda di akhir bulan syahban Jadi disini Rasulullah bersabda Bahwasannya bulan Ramadan ini merupakan Di dalamnya ya ini ada Jadi terkait dengan Dan malam Laylatul Qadar Ya ini bagaimana kita untuk menggapai Laylatul Qadar ini Disini Laylatul Qadar itu merupakan malam yang mana Di dalam satu malam ini lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan itu kalau kita Konversikan kebilangan tahun ini sama dengan 84 tahun Ya ini merupakan kesempatan bagi kita Untuk memperoleh pahala yang dimana satu malam ini pahalanya adalah dilipat gandakan Sebagaimana kita ibadah selama 84 tahun Nah lantas bagaimana caranya kita memperoleh malam Laylatul Qadar ini Jadi banyak ulama-ulama yang mengatakan yang paling masyur Bulan malam Laylatul Qadar ini jatuh di 10 hari terakhir Utamanya di malam-malam ganjil Yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 30 di bulan Ramadan Nah di malam-malam ganjil inilah maka kita gunakan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah SWT Jangan sampai di malam-malam ganjil ini datangnya Malam Laylatul Qadar justru kita sia-siakan dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disitu tidak bernilai ibadah Karena disitu malaikat turun ketika kebetulan malaikat turun Mengetahui ada hamba Allah yang beribadah Maka dicatat sebagaimana ibadah 84 tahun Itulah pahala yang kita dapat di malam Laylatul Qadar Demikian yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati